ini dapet dari mana nih beli? ini beli? dapet mancing nih kayaknya mau stil ya mancing dapet saya dapet ini dari laut merah ah bohongan Masya Allah ini satu mungkin ada tujuh kiluan ya ini sudah paling kecil tujuh belas juta baru ini doang baru realnya doang ya oh realnya ini doang tujuh belas juta? jangan lupa walk palembang ya subscribe mampere jangan ida ya kita tunggu ditunggu ditunggu terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam dan di video kali ini sahabat salam mohon silaturahmi ke rumah salah satu youtuber yang ada di kot aja dah dan beliau itu adalah salah satu youtuber yang memang suka banget mancing dan katanya hari ini beliau tuh strike guys makanya kemarin nelfon sahabat salam katanya sahabat salam tolong dong ke rumah ambilin ikannya karena dari kemarin kalau dapat ikan please kabari saya makanya dia langsung ngambarin dan sekarang saya berada di depan rumahnya guys kita lihat ikan apa saja yang didapat dan seperti yang sebelumnya pernah sahabat salam bersama Kang Faiz review ternyata harga-harga mancingnya selain dari mahal dan juga teman-teman yang biasa mancing bersama beliau itu ternyata pejabat-pejabat guys makanya kita lihat keseruannya kita akan masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 saya katanya dapat ikan katanya ayo sahabat salam kesini biar tau katanya suruh ambil ikannya makanya saya penasaran datang kesini gitu alhamdulillah dapat ikan tuh lumayan dimana dimana sekarang ke dapur tuh boleh masuk boleh ini ada Kang Sansuri juga Kang Sansuri ikram ngintip ikan juga bukan ngintip karena kebetulan saya ngeliat ikan baru jadi kepingin gitu saya apa rasanya ikan baru tapi jangan jangan mendahuli yang punya channel pak bukan gitu saya itu datang sebelumnya oh oh iya 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 memang dengaja juga ini mau kerampok oke kerampok ikan ini kita lihat Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam akhirnya ketemu lagi ya jumpa lagi Alhamdulillah Manggi Tayyip ya ketemu dengan sahabat salam oke Masya Allah terutama sahabat-sahabat salam senang gimana kabarnya Alhamdulillah aduh senang banget ditelepon nalakamangga ujung-ujungnya sudah baik banget ternyata masih mau dikasih ikan katanya nih kebetulan saya tadi pagi atau semalam saya trik oh trik di laut merah oh mancingnya di sana iya Masya Allah atau retsi ya di retsi ya dari sini 200 km dari kota jeda kalau mancing itu biasanya mulai dari jam berapa pagi siang atau sore tergantung jadi kesempatan kita kalau semalam saya dari sini jam 9 sampai di Mujerma jam 9 malam ya sampai di Mujerma kita setengah jam 11 jam 11 kita berangkat ke spot satu jam setengah jadi kita baru bisa turunin apa tali itu jam 1 hmm terus dapat ikannya berapa jam kira-kira begitu turun langsung disambar langsung seterai Masya Allah Masya Allah ya walaupun hari ini tidak memuaskan tetapi kenapa karena dia lagi bertelur jadi untuk makan dia kurang nah itu itu informasi yang saya dapat dari orang-orang di sana ya oh harus dapat informasi juga dari lapangan aja oh iya dari orang-orang yang ada di sana kebetulan juga banyak kawan yang trip malam semalam berarti tidak sembarangan langsung ke tengah gitu ya oh udah nggak jadi kita pertama melihat cuaca kedua kita memastikan bahwa izin atau tasrek itu keluar dari waduh harus ada semuanya disini harus juga punya kiri harus resmi oh tidak sembarang kalau disini kita trip disini atau mancing disini tidak sembarang kayak di negara lain Masya Allah Masya Allah dan ini sahabat ini hasil pancing ikan nah ini hasil tadi tapi sudah sebagaini bagi-bagi untuk sahabat salam ya saya mau kasih tau lagi ya iya untuk sahabat salam dia punya istimewa wah mantap keistimewaannya apa anda silahkan pilih sendiri yang terbaik dan yang terbesar untuk anda begitu juga sahabati salam kalau mau ikan silahkan ambil sendiri gratis tapi kayaknya kecil-kecil juga kayaknya di dalam ya saya senang yang kecil ini oh karena saya orang kecil iya sahabat salam juga karena sahabat salam karena orang besar saya kasih yang paling besar emang ada yang lebih besar kayak gini silahkan coba dilihat Masya Allah ini masya Allah wah sahabat salam wah ada kaitin juga coba 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 kaitin ke Masya Allah dimana pasti matanya ya Allah dimana ada ikan itu ini harus selamatkan dimana masya Allah wah ini 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 satu mungkin ada 7 kg ya ada Masya Allah kalau-kalau yang kecil-kecil mungkin sudah biasa ya karena teman-teman juga sering mancing di sini itu ini suami saya Masya Allah siapa suaminya siapa suaminya Mangge Thayy oh ini orangnya ini orangnya yang bersahabat salam paling istimewa saya dari awal dari sebelumnya belum percaya pas denger cerita Kang Mangge itu sering mancing dan ikannya gede-gede baru kali ini saya benar-benar percaya hasil pancingannya itu masih tidak percaya udah nih wiii enjur apa iya sweater iya punya uniform juga eh thank you ini benar-benar percaya ini ya Allah banggit Tawik nanti buat sahabat salam buat ati Tawik sahabat saya nggak usah iya saya nggak usah dipanggil nanti langsung ini saya bawa semua ya sahabat salam ayah dinakan ikan dan ya ini berapa kilo satu-satunya ini sekitar tujuh kilo mungkin ada ya enam kilo dua biji tingginya sama kayak atin kayaknya tuh iya iya hampir loh tuh iya beneran loh tuh lebih dari begini sedikit ini biasanya dibagi-bagi ke teman-teman tadi kalau ke perapa berangkat mancing itu berapa orang biasanya kan lima tahun lima tahun enam orang ya ah kapan-kapan sama salam kita ikut makin-makin pahabat salam juga boleh ikut oh boleh ya kita boleh dong boleh boleh ya kalau apalagi saya eh pasti lebih sayang lagi ikat ikannya yang gede-gede makanya kali-kali nanti kalau mancing ke tengah ikutin suami saya pasti iya itu itu nanti ikannya tambah sayang sama saya dekat loh ini ini so dekat hati-hati pasti dibawa semua nanti ikannya iya Masya Allah saya nggak doyan sih kalau ikan mentah biasanya biasanya juga hilang walaupun mentah-mentah dikira-kira tadi ini ikan bohongan Iya selain itu kan kita biasanya melihatnya ikan-ikan kecil doang ya kalau di pasar kita udah biasa ya dikira tadi ini beli Enggak itu kalau beli berapa itu biasanya itu kalau beli ini sekitar ini saya kemarin aja beli sekilo itu 20 real yang tadi bahwa iya 20 real itu satu kilo 7 kilo tuh kalau ini semuanya berarti 140 real jadi setara dengan 500.000 ribu lebih loh ini kalau ini berarti 2 juta 4 biji loh satu juta eh dua juta Ya mungkin sahabat islam tidak percaya kalau saya itu yang mancing ini Oh ya baru percaya hari ini 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 pancingnya bisa sih Oh itu karena dia punya umpan yang istimewa Oh begitu aja 70 real atau 90 Oh jadi mahalan harga umpannya daripada harga ikannya kenapa enggak makan pancingnya aja dia itu gila mancing sahabat salam tapi dia cuma makan ikan itu sekecil-kecil begini ikan paling kecil nih dia yang suka itu ikan-ikan sekecil-kecil begini Oh ini ada bermancing juga lucu ya ikannya cantik ya tapi enak ini kalau digoreng jadi 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 hasil dari mancing itu biasanya dijual nggak pernah dijual dia kalau ikan begini kadang ada temen-temennya dibagiin Oh Masya Allah hanya sekedar hobi ya jadi dia itu mancing jauh-jauh sampai berjam-jam berhari-hari di tengah laut hari-hari di laut coba yang dimakan itu cuma ikan Oh ya udah nanti tenang saya beliin berarti kita temennya Mangge Toyib ya jadi kita gitu pasti jangan sok baik jangan sok baik Anda jangan sok baik ya Mangge Toyib kita temenan ya terima kasih baik banget sih ini ikan ini ya Allah ini pancingnya coba lihat kan Mangge ini bisa kuat berapa nih narik kalau misalnya nangkap ikan kalau tadi yang tidak tidak naik di pisaran sekitar 90 kilo sampai dapat 90 kilo videonya Oh pastinya keren banget ini bisa nonton di channelnya Mangge Toyib nih tinggalnya sakit Masya Allah bahan sekecil ini bisa menarik karena ini karbon Oh karbon ya isi dalamnya Masya Allah ini kalau boleh tahu pancingan se kayak gini nih kira-kira kisaran berapa duit ini kalau di uangkan ke Indonesia nanti kalau saya sebutin sahabat salam pasti bilang sombong enggak ini menjadi apa namanya itu biar pengalaman buat sahabat-sahabat semua baik saya kalau begitu ingin kerendahan hati saya saya akan sampaikan tapi Angler sudah tahu harganya ini ya ini sudah paling kecil 17 juta baru ini doang baru realnya doang ya ini doang baru realnya doang bisa dapet motor ya Iya satu ekor sapi kalau dibeli dibikin tahu bisa jadi jembatan kalau ini ini dia tiga juta tujuh ratus berarti akan ya 17 hampir 20 juta lebih untuk satu pancing sedangkan talinya satu juta lagi lain lagi Wow halinya satu juta dua puluh dua puluh dua juta buat satu pancing kan mengatakan punya berapa pancing punya 520 berarti 100 juta tapi kalau istri cuma satu halinya aku kecil banget ya masa nggak putus makanya saya seneng yang kecil-kecil kira-kira masa nggak putus kalau lampi 5 kilo ini kalau ada bisa putuskan saya kasih uang kamu 5 juta tapi kemarin sahabat selam kalau sempat beli juga dia belum juga ditarik ikan bahwa udah putus tadinya oh ini saya herannya sahabat karena ketahuan asli biasanya saya beli pernah beli kalau dikini kiri 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 kiriubu saya ngak banyak harganya tetap belum mali ya enggak makanya saya heran kok nggak bunyi ini kalau dekat-dekat sama orang yang di ujung silahkan disuruh diusir aja jangan terlalu lama di ini 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 sahabat salam perlu ketahui ya ada bulan-bulan tertentu tidak boleh ditangkap ikannya di sini dua bulan berturut-turut tidak boleh ditangkap barang siapa yang menangkap ini denda aja lima ribu real tapi nggak bisa ditangkap ini ini karena bulannya di bulannya dia gitu ya atau lagi bulan madu apa gitu ya bulan madu tidak boleh dikanggung ya ada jadwalnya ada aturannya ketat juga aturannya kita datang kita turun ke sana itu diperiksa oleh Oh jadi begitu turun dari angkatan laut ya itu semua box kita itu diperiksa di periksa turun diperiksa kok begitu ternyata ketat banget ya dikira-kira kita sekedar mancing terus langsung aja punya surat katanya juga harus punya KTP resmi Oh punya KTP resmi jadi kalau misalnya enggak resmi kayak tidak bisa dan kedua sudah dua kali di vaksin Oh sekarang berarti saya menuhi bisa besok eh bisa ikut besok besok kita Alhamdulillah vaksin udah komplit dan dokumen-dokumen itu komplit harus diperhatikan itu ya berarti kita berangkat besok gil ya kira-kira kapan berangkat nih Oh besok kita bikin boleh kesana tapi sahabat dikasih komen di bawah ya yang kita mau pancingkan apa kasih saya kasih beberapa kriteria ikan seperti ini ini tanpa namanya ini kalau kita bahasa Indonesia ini ini namanya matbel matabelo karena besar matanya gede matanya gede di sebut matabelo atau JT ya Hai atau orang Indonesia timur sebut ini kan Bobara ya kalau bahasa Arabnya ini namanya bayat Oh mayat sudah mati ya ya bayat ikan ini bayat bahasa Arab ya yang ini 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 nah Najil ya bahasa Arab ini namanya bahasa Indonesia tompel tapi kalau bahasa Arab bukan kenaan orang ini ah itu dia bahasa Arab ini Abu nokta Abu nokta Oh iya kan ada titiknya ini barakuda ya barakuda bahasa Arabnya ini ogam Oh ini seharusnya jangan dibunuh dibikin apa kayak hiasan-hiasan bagus ya ini kalau dibikin hias bagus loh iya ya enggak tega makannya karena terlalu cantik iya 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 kayaknya kalau sahabat salam senangnya ikan duyung kayaknya eh benar satu kilo ini satu kilo ya di sini 85 riyal berapa 85 riyal berapa 85 riyal oh sekitar 320 ya 320 riyal sekilo ya sekilo ya sekilo oh ternyata mahal ya Masya Allah Masya Allah pokoknya kira-kira kapan mancing nih saya penanggungan kita let's go oke ya jangan ikut-ikut ibu-ibu tinggal di rumah tinggal masak aja hebatnya lagi satu di sini sahabat salam begitu hebatnya pemerintah di sini dia sudah memulihkan siapa saja boleh pergi makan kecuali anissa kecuali anissa kecuali anissa kecuali anissa boleh boleh yang penting ada tasre nya nah udah berangkat hebatnya besok berangkat sekarang ya hai 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 mantap mantap yang pertama jangan lupa mampir di channelnya Manggetoyim di deskripsi nanti bisa lihat dan tentunya ada istri dari Sofyan dan juga ada Atin Tantawi yang agak riwa sedunia dan terakhir ada dari samsuri ikram sahabat-sahabat harus bantu dengan subscribe di channel-sahabat di channel-sahabat di channel-sahabat oke oh gimana-gimana kalau bahasa selawesi eh bahasa 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 jangan lupa walk palembang ya subscribe mampir ya jangan lupa ya tunggu 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 oke oke subscribe jalan-jalan oke oke wong jawa wong selewesi wong wong sundo wong palembang mantap masya Allah keseruan ini masya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan kesuksesan dan mudah-mudahan besok mancingnya tambah banyak hasilnya terima kasih saya ucapkan untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mengikuti perjalanan sahabat salam sampai selesai seperti inilah keseruan kami para youtuber yang ada di kota jadah dan seperti biasa jangan lupa dukungannya untuk para youtuber yang ada di kota jadah yang pertama ada Manggeto Yid yang kedua ada Rima Sofyan yang ketiga ada Adintan Tawi tentunya di belakang sahabat salam ada Samsuri Ikram saya mewakili dari semua para vlogger dari kota jadah mengucapkan Assalamualaikum jangan lupa komentar selamat menikmati